Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya hari ini aku beda bikinnya ya gak bikin kue atau roti-roti hari ini aku mau bikin nasi kambing nasi kambing bakar ya ini caranya sebelum tonton videonya jangan lupa like, subscribe, dukung channel aku ya selamat menonton pertama nasi kambing disini ada setengah kambing ya, cuma kurang setengah ini ada tiga nya satu, dan kaki kambingnya kambingnya tiga panjang tiga , dan apa yang tiga merah selamat menikmati kambingnya sudah dimasukkan panciknya gede ini maaf ya, ini kotor soalnya aku lagi masak panciknya gede tinggi lagi untungnya orangnya tinggi jadi nyampe kalau tidak tinggi bisa naik kursi ini sudah aku masukkan di panci kambingnya terus ini aku pakai bumbu apa ya pokoknya bumbu buat ngerebus nah disini aku ada paprika ada bawang bombay atau bawang merah sedikit jahe bawang putih kayu manis lemon lemon hitam ya atau lemon lumi terus ini ada cengkeh dan ini itu kalau di Indonesia misalnya itu kayak daun salam atau daun salamnya orang India gitu atau bisa juga dinamakan daun biryani nah disitu aku masukkan semua di pancik nah aku masukkan semua ini bumbunya biar ini ya tips memasak daging kambing atau apalagi kambingnya yang sudah tua gitu jadi jangan langsung dikasih garam biar cepat apa cepat lembut itu dagingnya kalau langsung dikasih garam lama itu ngerebusnya jadi ntar aku kasih garamnya kalau udah setengah matang baru aku kasih garam ini bumbunya buat apa buat ngerebus aja ya nanti itu aku saring ada bumbu lagi yang buat nasinya ya habis itu aku tutup tunggu sampai mendidih dan setengah empuk itunya dagingnya cukup itu udah ditutup lagi dan aku cuci berasnya kelihatan gitu dan aku mau cuci berasnya kira-kira di ranturnya saat satu jam juga gak apa-apa biar nasinya itu panjang-panjang soalnya si beras sini itu apa panjang-panjang ya gak kayak beras kondolnya satu kayak gini jadi ini tuh panjang-panjang ini tuh beras dari India jadi ini tuh soalnya panjang tuh jadi aku cuci berasnya disitu aku rendang biar 40 jam nanti itu 30 menit juga itu matang atau 45 menit sudah matang cuci beras ya sama kayak kita kita cuci beras pada umum kita cuci beras kiri ya nah jadi aku disini punya satu setengah bawang bombay dan dua biji paprika sama dan ini kapulaga bubuk ya tapi aku udah giring jadi bubuk kayak gini aku potong ini tuh buat di ini ya ntar dicemplungin dimasukin di itunya di panci buat air nasi biar nasinya bau wangi enak pasti enak nah disini aku udah campur oh iya jangan lupa taruh in dua sendok bawang putih yang udah di blender 2 sendok makan habis itu udah deh dikasih minyak aku campur udah biar ini bau harum habis itu dimasukin di nasi karena udah agak coklat terus baunya udah wangi disitu udah deh masukin di itu di nasi ya masukin bismillah itu di udak ini ntar nasinya baunya wangi banget enak gurih wangi jadi ya gitu deh udah tutup lagi nunggu ininya dagingnya udah matang di ini di ada daun ketumbar daun ketumbar ya ini daun ketumbar tentunya sama kayak pasri tapi kalau pasri itu ada ada bau wanginya kalau ini enggak ini itu daun ketumbar itu salad enaknya nah ini aku udah potong ya ini daun ketumbarnya sama paprika hijau aku potongin bulat-bulat sama lemon dan disini aku punya sedikit papulaga bubuk ya terus aku campurin ke warna yang warna orange ya ini buat kambingnya tamborin terus aku kasih satu sendok satu sendok ini bawang putih ya habis itu nah habis itu aku ambil air itu yang rebusan daging masukin disini sekarang aku mau angkat ke dagingnya soalnya udah lembut dagingnya udah aku angkat aku gak bisa video soalnya tangan aku gak bisa megangin kamera terus udah aku angkat aku ini apa saring ini ampas bumbu-bumbunya habis itu udah kebersih masukin beras beras udah bersih tinggal aku masukin berasnya ke dalam sebelum masukin ini tikipin dulu rasanya ada garamnya atau enggak nah habis itu ini yang aku tadi bikin kayak gini dimandiin nah dagingnya udah kayak gini udah dimandiin disitu dimasukin di open atasnya biar ada coklat-coklat diiniin atasnya habis itu masukin ini ya apa dagingnya masukin dagingnya ini masih panas habis itu udah deh tinggalin kasih ini lemon sama paprikanya udah taburin udah ini ini nasi nah udah selesai tuh ini nasi mandi khas orang arab ya kalau ada orang hajatan itu pasti ini udah ya teman-teman sekian dulu video dari saya semoga bermanfaat jangan lupa like subscribe komen dukung channel aku semoga semakin berkembang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 Terima kasih. Terima kasih.